Halo dan selamat datang di TuturAbe Channel, satu tempat dimana kalian bisa mendapatkan segala macam bahasan mendalam tentang MV, music, besides, and everything about Rat Velvet, Blackpink, dan juga Espa. Dan di channel ini, gue ingin menunjukkan bahwa K-pop itu lebih dari just visuals. Kenalkan, gue Rabit, your host, kaligus producer dari TuturAbe Channel ini, dan gue bilang you a very warm welcome. So, hari ini kita bakal bermain satu game yang bernama This or That, satu permainan dimana gue dihadapkan akan dua pilihan, dan gue harus memilih salah satu diantara dua pilihan tersebut, no matter what. Meskipun ada mungkin beberapa pertanyaan dimana gue pengen mengambil kedua pilihan tersebut, atau gue malah tidak ingin memilih apapun. Tapi itulah, gue wajib memilih salah satu. Waktu itu gue sempat ngobrol sama temen-temen di TuturAbe Discord server, gue ngajak yuk kita main This or That game. Of course, K-pop edition disini. Caranya gampang banget, gue langsung bilang yuk tanyakan A or B formatnya, apapun itu, mulai dari yang paling kalem, paling jinak, sampai yang paling liar sesuai dengan imajinasi kalian semua. Cuma ada satu syarat, yaitu tidak boleh ada pertanyaan Irene or Jisoo. Ya, that is the right flag. Karena, of course, it's simply impossible to choose between Irene and Jisoo. So, ya, itu dilarang ya. No, it's a no, no, no. Irene or Jisoo, atau Jisoo or Irene, itu tidak boleh ditanyakan. Ya? Yap. Dan buat temen-temen juga yang mungkin ingin berpartisipasi pada permainan seperti ini, dan juga games-games menarik lainnya, bisa langsung bergabung dalam TuturAbe Discord server. Caranya gampang banget, di description di bawah sudah gue sertakan link invitation untuk bisa bergabung dalam Discord server ini. Langsung klik saja link invitation-nya, dan temen-temen bisa langsung bergabung, kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa bersenang-senang bersama, dan everything is possible within TuturAbe Discord server. So, I'll see you guys soon on the Discord server, oke? Alright, kita start dari pertanyaan pertama. Be part of one unique fandom, or be part of lots unique fandom? One unique fandom saja, biar tidak bingung, biar tidak ribet ya. Seperti gue, I'm a Rat Devils, Manchester United. But yeah, I've been enjoying my time with temen-temen Revelof, and I'm looking forward for more with them, of course. Group or solo artist? Solo artist, karena kalau kita bicara soal K-pop sekarang, di mana-mana group, gue nggak tahu, sudah ada berapa, 60, 70, 80 boy and also girl groups di sana. Jadi, I'll lose track actually. Kayak gue kurang paham juga sama group A, B, C, sampai Z, sampai A, A, B, B, C, C, D, D, dan lain-lain, I don't know. Dan rasanya bakal kayak badass aja sebagai solo artist sendirian menghadapi lautan yang penuh dengan groups. Kayak lone wolf yang badass ya, kayak Rambo, sendiri menerjang lautan musuh yang siap untuk membunuhnya. Maknae or leader? Maknae, karena gue pengen sekali-sekali merasakan menjadi yang lebih mudah di antara saudara-saudara. Karena gue adalah anak pertama dari tiga saudara. So, yeah, I think it will be a nice change of pace di sana. Music show or variety show? I will pick variety show karena kalau ibarat kata makanan, music show itu adalah seperti ayam goreng yang enak, ya, well-made. Tapi kalau variety show itu adalah ayam goreng ditambah dengan lelapan. Tambah sambal, tambah nasi uduk, tambah tahu, tambah tempe goreng. Jadi, complete design, a complete package of entertainment. Segala macam hal yang bisa kita temui, segala macam hal menyenangkan ada pada variety show. Dinner with Jisoo and Sugi or Irene and Jenny? Oke, here's the thing. Teman-teman kalau misalnya bergabung dengan 2Trap Discord Server, gue bakal jamin tingkat kreativitas kalian bakal meningkat dengan pesat. Seperti ini aja. Gue udah bilang di awal bahwa tidak boleh ada pertanyaan Irene or Jisoo. Dan di sini, ya, sedikit dimodifikasi. Ditambahkan Sugi dan juga Jenny, sehingga it's not all about Jisoo or Irene anymore. Pintar juga ya. Kalau Irene dan Jenny, I guess itu bagai, you know, dinner bareng 2 orang yang turun dari kayangan. Terlalu silau. Auranya divine banget. Seperti, I don't know, itu bakal marik banyak perhatian orang. Kayak mungkin orang-orang di sekitar restoran tempat kita makan bakal mikir, wow, oke, this is akhir jaman mungkin. So, saatnya kita semua naik ke surga. Dan the amount of attention yang diterima bakal terlalu overwhelming. So, I think gue bakal dinner with Jisoo and Sugi saja. Lebih human, lebih toned down, lebih sederhana mungkin ya. Meskipun mereka juga sama-sama catiknya, of course. Dan I guess kalau misalkan kita ngomong soal dinner, it would be nice if we finish it with a glass of wine. Dan it would be really fun ketika kita bisa share a glass of wine with Sugi terutama. Itu bakal lucu. Kedufan bareng Jisoo or dinner di Sky bareng Irene. Ini lagi-lagi nih, dikasih tambahan bumbu-bumbu di depannya supaya tidak plainly Irene or Jisoo. Oke, here's the thing. Sky, I guess Sky is one of my favorite hangout places. Karena juga, I used to work di company yang menawangi Sky. So, I still have friends di sana. Seru juga sih kalau misalnya kita main ke GI ya. Kita start dari makan-makan enteng di public market. Kemudian naik ke satu lantai untuk menikmati segelas wine juga di social house. Sebelum akhirnya kita naik ke atas banget. Sedikit jalan ke Sky. Terutama di lounge-nya untuk party di sana. It's so much fun. Dan Sky itu juga adalah satu dari sedikit tempat di Jakarta yang bisa provide variety of smoky whisky. Seperti Oban, seperti Lagavulin 16. So, it's a really good place. By the way, I'm Kevin and also Adele. If you're watching this, I'm doing you favor. I'm doing a free promotion for your brand. Ya, thank me later. Dan ya, I had many great memories di tempat itu. So, dengan memberitukan faktor-faktor tempat kerja lama, punya banyak teman di sana, whisky yang enak. I think I would go with ke Dufan bareng Jisoo. Why? This is hard. Ketika membaca pergi ke Dufan bersama Jisoo, yang ada di depan mata gue, tepatnya di kepala gue, adalah the image of Jisoo dengan laka-laka kecilnya jalan. Dan kayak so excited dia, kayak bener-bener kayak anak-anak yang baru dapet mainan baru, yang bener-bener kayak, you know, energinya ngelop-lop gitu. Kayak, ayo naik kora-kora, ayo naik yang lala, abis ini kita makan dulu ya, abis ini kita naik ini ya, abis ini kita main the spinning cup ya, sampe mual, sampe muntah, abis itu naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dengan, you know, Jisoo menggunakan backpack kecilnya, dan juga mungkin, bando kelinci. Damn. Yeah, I would go for that for sure. Sorry, I win. Anyway. Loma balap karung mau lawan Winter atau Yeri? I guess, gue bakal milih untuk berhadapan dengan Yeri, karena dua hal. Yang pertama, Yeri bakal seru banget, dia rame banget kan orangnya. I guess, itu bisa menambah keriaan suasana. Dan kedua, Yeri, kalo misalnya kita nonton di Pukwes, beberapa waktu belakangan, dia di games kurang begitu hoki, performance-nya. So, I think kalo misalkan balap karung ini ada hadiah satu karung emas 24 karat, misalkan ini pertaruhkan. I guess, gue lebih milih untuk berkompetisi melawan Yeri, karena gue dipastikan bakal menang. Karena Yeri lagi agak sial saja. Sementara Winter, kalo di game-game Espa, kita lihat, sedikit lebih ada performance yang lebih baik lah. So, for this one, I would pick Yeri for sure. Punya banyak duit, macam Hotman Paris, dan bisa ketemu Jisoo, atau jadi Yang Sechan, Running Man 427, mulutnya dilap sama Ayrin. Of course, untuk case ini, money talks, so I would pick punya duit banyak macam Hotman Paris. Tunggu dulu, kenapa dari tadi Jisoo melulu, kenapa tidak imbang? Karena disini, uang bermain. Gini ya, gue kasih tau aja, kalo misalkan gue punya duit banyak, sebanyak Hotman Paris, gue bisa beli SM Entertainment, dan sekaligus gue bisa beli YG Entertainment. Gue bisa beli Samyang. Akhirnya Samyang berada di bawah 2Trabbit. And finally, gue bisa menyatukan kedua subunit, Red Velvet, dan juga subunit Blackpink, menjadi satu grup seutuhnya, yaitu Black Velvet. You guys can thank me later. You are welcome, of course. Plus, karena gue sudah menjadi pemilik dari kedua company tersebut, gue bisa bikin MV Black Velvet pertama, dimana ada, of course, lawan main gue adalah Jisoo, tapi... In a way, ada satu scene dimana gue bakal makan noodle secara berantakan, dan Ayrin akan ngambil serbet dan ngelap mulut gue sambil ngerap. Aneh. That would be nice, that would be nice. Pilih jadi pegawai SM atau pegawai YG. Come on, gue sudah menjadi CEO-nya, ngapain lagi menjadi pegawai? But, ya, SM. Because of SM Water. SM Water Tates Like Water. RV dengan konsep baby metal, atau konsep lady baby. Baby metal karena... Lucu, manis, mengemaskan, tapi mematikan juga. Lagi-lagi, duality yang... Sama-sama lethal, in a way. Ayrin jadi brand ambassador Cap Kaki 3, atau Cap Badak. Of course, Cap Badak. Karena Cap Badak itu adalah minuman rasa Sarsapadilla, kebanggaan Indonesia. Plus, Sarsapadilla itu adalah nama yang gue berikan kepada gitar hitam gue yang pernah gue bawa ketika gue menyanyikan lagu Bad Boy cover. So, in a way, ketika Ayrin menjadi brand ambassador Cap Badak, minuman Sarsapadilla, ya, mungkin dia bisa menjadi brand ambassador untuk Sarsapadilla gitu. Dan tiba-tiba nyanyi sama gue di sini. Nyanyikan brand... Gitu lah. Kalau misalkan halu itu, dikasih takaran ya. Kalau misalkan berlebihan, ya, ntar ngomongnya ngaco seperti gue tadi. Mundang RV dinner, siapa chef yang lo pilih untuk masak? Chef Juna atau Chef Arnold? Sudah jelas nggak sih? Of course, pilihan gue adalah harta tahta Renata. Oke, Chef Renata, if you're watching this, JCF tahun 2021, I will be your chef buddy untuk ketiga kalinya berturut-turut. So, be prepared for that. It will be really exciting. Meskipun gue sudah tidak di company yang bersangkutan. But I think we can make our own JCF di luar apapun itu, ya. Oke, just aside. I think I would go with Chef Arnold. Karena Chef Arnold lebih memeable mukanya. Lucu aja kalau misalkan di meja makan. Oke, let's say ada Sulgi dan juga Chef Arnold. Mereka bisa adu meme face, I guess, ya. Dengan muka Sulgi yang... Ada kan muka Sulgi yang kayak... Ditambah muka Chef Arnold yang seperti ini. Gue nggak tau. Ini bagaimana? How do you describe this face with kata-kata? So, itu bisa menjadi sebuah dinamika yang sangat menarik di meja makan nanti. Gizelle minta pesenin kopi susu. Lo pesenin janji jiwa atau kopi kenangan? Gizelle is a sweet person. Luar dalam. So, I guess... Gue bakal milih kopi janji jiwa. Karena kopi kenangan is all about kenangan yang harus kita kubur dan kita lupakan. Dan kita jadikan pelajaran karena sudah terjadi di masa lalu. And we have to move forward. Okay? And please, we have to move forward. Dan kita harus milih segala macam peluang yang ada. Gue memberikan formosi secara gratis kepada dua brand kopi ini. Please, marketingnya janji jiwa dan kopi kenangan. Call me. DM me via Instagram, Twitter, or something. I'm open for collaboration. Dan juga I need money. Rose minta ayam goreng. Lo beliin sabana atau Hisana? Oke, kita sedikit bermain teori di sini. Rose itu bernama asli Pak Cheong. Dan Pak Cheong ini memiliki seekor ayam. Seekor ayam lagi. Seekor ikan peliharaan di rumahnya yang dirawat oleh kedua orang tuanya. Kita sering melihat beberapa kali Rose itu terlihat begitu sentimental. Begitu mellow ketika ditelepon oleh mamanya. Mungkin dia kangen terhadap ikannya. Sudah lama tidak jumpa. Dan itulah. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Pengingin menghabiskan quality time yang lebih erat bersama-sama. Karena faktor tersebut, gue memutuskan untuk memilih ayam goreng sabana. Karena lokasi sabana lebih dekat dari komplek tempat gue tinggal sekarang. So, I will pick sabana. Yep. Yep, valid. No, debat. Debat. Debat dong, debat. Tetanggaan sama dorm Blackpink? Atau satu tongkrongan sama Espa? I guess satu tongkrongan sama Espa ya. Karena kalau misalkan gue tetanggan sama Blackpink, ntar kedengeran gak sih? Kalau misalkan gue lagi bikin video kayak gini, gue ngomongin mereka kesannya kayak lagi gibah gitu. Padahal gue gak suka gibah orangnya. Gue paling gak suka gosip ya, kebetulan. Gak enak aja ngomongin orang yang jelek-jelek ya. Padahal disini kan gue bikin konten yang memang, it's all about gue ngomongin segala macem. Apa yang mereka bisa tampilkan. Kemampuan vokal mereka, kemampuan dance mereka, personality mereka yang sangat unik. Kepribadian mereka yang begitu banyak dikagumi orang. Begitu jadi panutan kita semua. So, well, yeah. Selama ini ternyata ditutur abid, gue cuma ngomongin yang baik-baik tentang mereka, of course. Because mereka memang sebaik itu. I guess, ya oke lah. I prefer tetangga dorm Blackpink, biar mereka bisa denger apa yang gue omongin tentang mereka. Kalau misalnya ada yang curhat Bombay sama gue, nangis-nangis gitu, gue takut sisi sarkastik gue bisa keluar. Dan justru, itu malah memperumitnya salah. Siapa tahu join-nya juga Rose. Gak bisa menangkap maksud dari omongan gue. Itu bisa berbahaya. So, yeah. I guess, oke ya. Gue tetap curhat Bombayalah. Joy Rose karena breakfast cantik bareng Jenny dan Irene bakal mahal. I have no money. Tapi seru juga ya kalau misalkan Jenny sama Irene, kayak waktu itu mereka berdebat kayak, gue ajang Mbak Irene, gue ajang Mbak Irene. Oh, please don't. Let me do the bills. Oh, gak bisa, Irene. Gak bisa, Irene. Gak bisa, gue aja. Jen, please, Jen, please. Gue aja yang barin. Sementara gue di tengah-tengah cuma kayak, mas, minta satu es teh manis lagi dong. Kayak gitu. Awkward juga, so ya. Tetep. Gue curhat Bombay sama Joy Rose. Lisa beliin martabak, lo beliin dari Orange atau dari Markobar? Gue gak pernah nyobain dua-duanya, tapi karena Lisa memiliki kucing bernama Leo. Dan Leo itu huruf akhirnya O. So, I guess we will go with Orange. So, Leo Rins. Joy minta tau pedes, lo beliin tau gejerot atau tau jelotot? Tau jelotot tuh kesannya kayak jelotot gitu kan. Kayak something yang shocking. Kasian Joy. Di panggung dia kena konfetti kaget. Kemudian kena semburan asap juga kaget ya. Jadi, tau gejerot kan lebih kalemnya. Yaudah. Gue beliin aja tau jelotot supaya makin kaget lagi. Gue emang jahat. Oh, here's a difficult one. Lovesick girl or psycho? I love them both. I guess kalau misalnya ngomongin soal lagunya. Oke, gue bakal pilih ini. Gue gak bisa milih ini sesungguhnya. But I think ada satu perbedaan. I will pick this one based on my Spotify listening habit. Psycho pada Spotify is lacking one crucial thing. Yaitu mereka tidak memiliki synth string yang ada pada lagu aslinya. Itu adalah satu part yang sangat krusial. Dan I guess ya. That string. That string section. Really makes psycho seperti apa yang kita tau sekarang. Di Spotify. I mean it's still great. Tapi you know. Kehilangan that kind. This kind of sound. Ya. Itu kayak sedikit lagi, sedikit lagi. So, I think I would pick lovesick girl dibanding psycho based on the Spotify habit. Karena lovesick girl versi Spotify sama seperti apa yang di MV-nya. Red Velvet members with old short hairs or long hairs. I think this is obvious. Karena gue sudah pernah menceritakan beberapa kali. I will pick Red Velvet dengan rambut pendek semua. I mean come on. Wendy dan juga Yeri. I think they look the best dengan rambut pendeknya. Yeri waktu itu di MV Bad Boy. Kayak oh come on. It's so gorgeous and also sweet at the same time. Wendy, kita udah sepakat lah. Itu sebuah kesepakatan bersama. Sebuah konsensus bahwa Wendy memang tampak paling luar biasa. Dengan rambut pendeknya. Joy pernah rambut pendek juga I guess. Dan akhirin beberapa kali ada editan-editan buatan fans yang you know rambutnya dipotong segini doang. Itu kayak. Auto-tobat sih ngeliat ya. Kalau misalnya bener-bener terjadi gitu. Bikin gue pengen bertobat dari segala macer dosa yang pernah gue lakukan. Itu seperti janji-janji keselamatan ketika Ieri berambut pendek. Dan well, Seulgi gue sih gak bisa kebayang Seulgi rambut pendek. But I guess it will make her to look like more like a bear-ish Seulgi against Seulbear ya. So yeah, obviously Ratvalvet rambut pendek. Dan bikin tim sepak bola, Ratvalvet, Twice atau Blackpink dengan Luna. Ngomongin tim bola, lagi-lagi gue pengen membuat tim yang lebih banyak. In case ada pemain gue yang cedera lagi-lagi. So, Blackpink dan juga Luna. Damn, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Amin. Gue coba liat dulu. This is still... Ini masih setengah jalan. Ini ada 40-an something pertanyaan. Hey guys, gue bakal istirahat dulu. I need to play Ganshin Impact. Part 2 is incoming after I play Ganshin Impact. So, thank you so much for watching this one. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan this or that juga. Sesuai dengan iman jidansi kalian. Feel free to add some questions. Di kolom komentar di bawah. Karena mungkin saja gue bakal bermain lagi in the future. That's for sure. If you like this one, don't forget to like, share ke teman-teman. Reva Love Blink, my, atau teman-teman siapapun. Atau ke keluarga, kakak, adik. Ke anjing, pelihara kalian, ke kucing kalian. Ke pacar, ke mantan. Atau mantannya pacar. Atau pacarnya mantan. Not anyone, ya. Dan, of course, don't forget to subscribe to The Rabbit Channel for more RV Blackpink. Also, I spark a little content in the future. I'll see you guys soon on the next video. On the second part of this or that video. I sign first. Take care. Have a nice day, head. Bye. Kalau Jisoo terima tawaran SM dan menjadi member Red Velvet, siapa yang lebih cocok punya julukan Rabbit? Irene or Jisoo? Jisoo terima tawaran SM dan sampai jumpa.